Intro Bapak terima kasih buat malam ini, buat kepercayaan yang kau berikan Buat hambamu untuk boleh sharing kebenaran firmanmu Kami percaya bahwa setiap hari kami semakin diperkaya dengan firmanmu Kami semakin mengenal engkau melalui firmanmu Sehingga kami tidak lagi takut menghadapi segala sesuatu Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar Biar semua kemuliaan kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Malam semuanya, tetap suka cita, tetap semangat Jangan sampai kita hari-hari ini lemah semangat Karena hari-hari ini tidak mudah Saya setiap hari, hari ini banyak orang yang kena masalah juga ekonomi Banyak orang yang mulai konseling tentang kena PHK Usaha sepi Ini semua harus kita jalani Tapi sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut dengan yang namanya masalah Karena masalah itu menjadi masalah buat kita Tapi buat Tuhan itu bukan masalah Tangkep ya Masalah itu jadi masalah hanya buat manusia Tapi senyatanya masalah kita dihadapan Tuhan itu bukan masalah Jujur beberapa orang tanya Bu, gimana caranya harus hidup di tengah masa sukar? Lah tidak ada angin, tidak ada kabar apa-apa Tiba-tiba kena PHK Tidak ada angin, tidak ada apa-apa Tiba-tiba difonis kanker Tidak ada berita buru apa-apa Pasangan meninggalkan kita Tidak ada keadaan siapa apa-apa Usaha ambruk Kita percaya bahwa setiap kehidupan yang terjadi itu di luar kendali kita Kita tidak bisa mengendalikan badai Yang namanya tiba-tiba itu datang sekalipun kita ini sudah jadi orang benar, yang setia, sudah berdoa Tapi yang namanya masalah ditipu orang, orang mau fitnah kita, keadaan yang sepi Itu semua di luar kendali kita Tapi sekali lagi kita mengucap syukur kenapa? Karena semua di luar kendali kita, tapi masih dalam batas kendali Tuhan Tangkep ya, jadi orang dunia bingung, tidak tahu Mereka sudah tidak bisa mengendalikan apapun Tapi buat saudara dan saya malam ini Apa yang tidak bisa kita kendalikan Itu Tuhan tetap kendalikan Dan kalau Tuhan yang mengendalikan Maka jawabannya Tuhan pasti bilang gini Semuanya akan reda Semuanya akan tenang dan teduh sekali Itu jawaban Tuhan Makanya hari ini tidak usah tahu bingung Gimana nanti keuanganmu jadi reda Gimana rumah tanggamu yang ancur hari ini nanti jadi reda, jadi pulih Gimana hari ini dokter sudah vonis kankermu stadium 4 Nanti jadi pulih Dan sebagainya Kita semua tidak perlu tahu Yang pasti itu ada di dalam kendali Tuhan Makanya masalah itu bukan masalah Jangan takut dengan masalah Tadi saya share di Renungan Jemaat Yang barusan saya share Di ulangan 7 ayat 21 Itu bagus kata-katanya ya Ulangan 7 ayat 21 Janganlah gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu Allah yang besar yang dasyat Jadi hari ini Firman ini buat kita Malam ini sebelum kita tidur Siapa yang lagi ngalami gemetar Siapa yang lagi ngalami ketakutan Melihat keadaan hidup Malam ini Tuhan berkata Jangan gemetar Jangan takut Karena masalah Sebab aku ada di tengah-tengahmu Aku Allah yang besar Aku Allah yang dasyat Tidak ada masalah besar Tidak ada masalah dasyat Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita Itu sebabnya Malam ini Masalah itu bukan masalah Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah saudara Itu Tuhan yang besar Tuhan yang dasyat Amin Nah Kalau kita tahu Masalah bukan masalah Jadi kita tidak perlu takut Jangan gemetar karena masalah Tapi kita percaya Malam ini saya akan bahas Hal yang simple Dimana hari-hari ini Ada rahasia Bukan lagi hidup dengan takut Akan masalah Tapi belajarlah Takut akan Tuhan Kata kunci yang sering saya pegang Sampai hari ini itu Di Amsal 14 Ayat 26-27 Amsal 14 Ayat 26-27 Saudara percaya Kalau kita gemetar Kalau kita takut Dengan masalah Maka kita tidak Lihat kebesaran Dan kedahsyatan Tuhan Sekali lagi Kalau kita Cuma lihat Masalah itu Ada di tengah-tengah kita Kita tidak melihat Tuhan di tengah-tengah kita Maka di tengah masalah Kita tidak akan melihat Kebesaran dan kedahsyatan Tuhan Dan kedahsyatan Tuhan Tapi kalau kita hari ini Melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita Walaupun hutangmu Masalahmu Rumah tanggamu Pasanganmu Errornya parah Dia tetap Tuhan yang besar Yang dasyat Yang akan berperang buat saudara Saudara hari ini akan melihat Cara Tuhan yang dasyat besar Membawa kita keluar Dari setiap tekanan hidup Itu sebabnya hari ini Tenang aja Kita kan punya Tuhan yang besar Tuhan yang dasyat Itu tadi di Di ulangan 7 ayat 21 Itu jadi primbon saudara ya Pegang itu Tuhan saat ini aku percaya Memang hutangku ada di depan mata Jatuh tempo Jatuh tempo Tapi firmanmu berkata Engkau ada di tengah-tengah hutangku Kuasamu itu besar Kuasamu dasyat Akan mengubah hutangku Menjadi berkatku Surplus Defisit Surplus Minus Surplus Ancur Pulih Itu yang jadi Apa yang kita ucapkan Itu yang akan Tuhan lakukan Hari ini pastikan kita hidup itu Bukan dari roti Tapi hidup oleh setiap firman Yang diucapkan oleh Tuhan Kalau Tuhan berkata Aku ada di tengah-tengahmu Aku Tuhan Allah yang besar Yang dasyat Artinya gini Jangan lihat masalahnya yang besar Jangan lihat goncangannya yang dasyat Lihat aku Kalau engkau lihat goncangan masalahmu besar Goncangannya dasyat Nanti engkau tidak lihat aku Sehingga engkau tidak lihat kebesaranku Tapi mulai malam ini Yuk lihat Tuhan Apa sih Yang kalau dibandingkan dengan kebesaran Kedahsyatan Tuhan Apa yang besar Tidak ada Tidak ada Suamimu error Dengan kedahsyatan kebesaran Tuhan Oh jadi kecil Tokomu sepi Dibandingkan dengan siapa dulu Kalau dibandingkan dengan Modalmu yang sudah cumpon Utamu yang sudah jatuh tempo Semuanya tidak bisa Tapi kalau hari ini masalah kita Dibandingkan dengan Tuhan yang besar Yang dasyat Masalah itu bukan masalah Soalnya ada perbandingannya Tapi kalau kita cuma lihat masalah Tidak ada perbandingannya Perbandingannya dengan hidup kita Dan keadaan kita Ya kita pasti ngomong Masalah itu Akan menjadi masalah Tapi kalau masalah Ada perbandingannya Kuasa yang jauh lebih besar Dan dasyat Maka masalah bukan masalah Makanya rahasia Amsal 14 Yuk kita baca Ini kata kunci saudara ya Makanya jangan fokus dengan masalah Kalau fokus dengan masalah Takut masalah Saudara tidak akan lihat Kedahsyatan dan kebesaran Tuhan Tapi kalau fokus dengan takut akan Tuhan Lihat ya Dalam takut akan Tuhan Jadi jangan gemetar ya Melihat masalah Tapi gemetar lihat Tuhan Takut akan Tuhan Dalam takut akan Tuhan Ada apa saudara? Ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan Berlindungan bagi saudara dan saya Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat maut Jadi saudara dan saya malam ini Tidak ada yul yang bisa ditakutkan Banyak orang takut dengan maut Ya makanya orang kaya takut mati Orang hebat takut mati Hari ini siapa? Siapapun pasti takut mati Tapi waktu kita takut akan Tuhan Semua yang kita takutkan itu tidak ada lagi Tidak pernah Orang takut akan Tuhan itu Apa yang tidak Tuhan jamin? Ketentramannya besar Perlindungan yang maha tinggi Sumber kehidupan itu berpihak Buat saudara dan saya Lah kira-kira saudara mau takut apa? Hadapi masalah? Hadapi Jalani, jalani Tapi masalah bukan jadi masalah Masalah itu Hanya alatnya Tuhan Kendaraan Jadi Masalah itu Tidak jadi masalah Justru masalah itu Baik Buat alatnya Tuhan Bawa hidupmu Hari ini Masuk dalam Rencananya Yang besar Waktu hidup saya Ngalami badai rumah tangga Ternyata Tuhan itu Cuman pakai Yang namanya Masalah dalam rumah tangga saya Menggenapi Rencananya Yang besar Jadi Masalah bukan masalah Karena itu Alatnya Tuhan Mencapai Tujuan Dan rencananya Yang besar Kalau kita dipilih jadi Alatnya Tuhan Untuk menggenapi Rencananya Yang besar Upahnya ya pasti Besar Tidak mungkin Semua yang Berjalan bersama Tuhan itu Rencana besar Perkara besar Ya Hari ini Upahnya juga Besar Pasti Jadi Tidak perlu takut Kalau rencana besar Perkara yang besar Tujuan yang besar Maka Upahnya juga Pasti Upah yang Besar Jadi Percayalah Segala sesuatu Yang dengan masalah Itu tadi Tiga hal yang Saya akan bahas Malam ini Tidak ada orang Yang tidur Dengan gemetar Lagi Tidak ada Seperti ulangan 7 ayat 21 Saudara akan Tidur nyenyak Karena malam ini Firman ini Berkata Nak Sudahlah Tidur Tidur aja Makan Makan aja Nanti Selebihnya Urusanku Yang penting Engkau sudah Hidup Di dalam Jalanku Engkau nikmati Tiga hal Ada ketentraman Yang besar Ada perlindungan Dan ada sumber Kehidupan Dan sumber Kehidupan Ini akan Melepaskan Engkau Dari jerat Maut Itu jerat Yang paling Menakutkan Jadi Tidak usah Takut Menghadapi Tiga hal Masalah Bukan masalah Ketika kita Tidak takut Dengan masalah Maka Tiga hal Ini akan Kita nikmati Tenang aja Engkau Tidak bisa Kendalikan Keuangan Tokomu Yang makin Sepipi Engkau Tidak bisa Kendalikan Suamimu Yang makin Didoakan Makin Makin Luar biasa Perbuatannya Bu Eli Makin Tidak pulang Kita semua Tidak bisa Kendalikan Itu Saudara Sudah Berdoa Tapi Usahamu Makin Turun Saudara Sudah Mendoakan Anak-anak Anak-anak Tetap Berontak Saudara Tidak bisa Kendalikan Itu Tapi Satu hal Malam ini Tuhan Berkata Aku Tetap Pegang Kendali Atas Keuangan Rumah Tanggamu Anak-anak Kesehatan Aku Tepat Tuhan Yang Besar Yang Dasyat Ada Di tengah-tengah Saudara Dan Dia pegang Kendali Jadi Kira-kira Kita aman Tidak Aman Makanya Tuhan bilang Gini Sudah Bobok Ya Bobok Makan Ya Makan Nanti Kesusahan Sehari Cukup Sehari Besok Punya Kesusahan Lagi Makanya Ikut Kristus Itu Tidak Bisa Nuntut Nyaman Nyaman Saudara Ayatnya Sudah Bilang Kesusahan Sehari Cukup Sehari Bukan Berarti Tuhan bilang Ini Besok Ada Kebahagiaannya Tidak Besok Ada Kesusahannya Sendiri Ada Kesusahan Bentuk Kesusahan Yang Lain Tapi Tepaklah Tenang Karena Aku Ada Di Tengah Tengah Aku Tuhan Yang Besar Yang Dasyat Yang Akan Kendalikan Hidupmu Dari Awal Sampai Akhir Semuanya Berjalan Dengan Aman Amin Nah Tiga Hal Apa Si Yang Tuhan Berikan Kalau Masalah Bukan Masalah Saudara Harus Punya Ketentraman Yang Besar Kita Belajar Dari Seorang Hana Ya Hana Ini Kan Disakiti Penina Hari Itu Keadaan Hidupnya Sulit Keadaannya Sepertinya Tidak Adil Ya Orang Benar Kok Diperlakukan Tidak Adil Tapi Lihat Apa Yang Hana Simpulkan Dari Semua Proses Ternyata Baca 1 Samuel 2 Ayat 1 1 Samuel 2 Ayat 1 Lalu Berdoa Lahana Katanya Hatiku Bersukaria Karena Tuhan Jadi kita Malam ini Yuk Tentram Saudara hati-hati Orang yang Tentram Itu orang Yang Meragukan Tuhan Jangan 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 Sampai Di Pemandangan Tuhan Kita Ini Dalam Pikiran Kita Tanda Tanya Tanda Seru Sama Tuhan Itu Buat Tuhan Hatinya Jut Apa ya Hatinya Tidak Tidak Sedangkan Seringkali Anak Tuhan Itu Banyak Tanda Tanya Tanda Seru Saat Masalahmu Makin Berat Sementara Tuhan Di Tengah Masalah Yang Berat Tidak perlu ditanda tanya, tanda seru Kalaupun dia tidur, dia tetap pegang kendali Jadi yang Tuhan mau, mengapa engkau takut, mengapa engkau kurang percaya Itu yang ditanda tanya Itu yang jadi penekanan Tuhan buat orang benar Kalau hidupmu sudah percaya, sudahlah Apa yang hari ini tidak bisa Tuhan lakukan Apalagi kalau kita hari ini berkata Tuhan Lihat Hana berbicara Hatiku bersukarya karena Tuhan itu tanduk kekuatanku Ditinggikan oleh Tuhan Mulutku mencemoohkan musuhku Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu Jadi percayalah di tengah masalah keuangan rumah tangga yang ancur Tuhan tetap pegang kendali Dia memberikan ketentraman yang besar Itu yang pertama Suka cita karena Tuhan sumber kekuatan saudara Itu tadi Hana bilang apa Tuhan aku bersukarya karena Tuhan tanduk kekuatanku Hari ini yuk semuanya tidur-tidur Suka cita aja tentram Kita punya sumber kekuatan Tidak mungkin kita kalah Tanduk kekuatan itu tadi Sampai dia mencemooh musuhnya Tuhan tidak pernah menetapkan saudara kalah Gagal tidak pernah saudara Yang kedua Suka citanya karena sumber peninggian kita Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara Tidak ada yang bisa menjatuhkan saudara Tenang aja Hari ini kita ini ada di titik bawah Bukan untuk kalah Tapi saudara diizinkan ngalami keadaan yang bawah Untuk ditinggikan Tangkap ya Kita hari ini siapa yang tidak mau ditinggikan Semua orang mau Tapi harus melewati ujian dulu Ada di bawah Rendah hati dulu Baru nanti peninggian Yang ketiga Suka cita karena Tuhan sumber pertolongan kita Kita percaya bahwa Tuhan itu Walaupun kelihatannya tidur Dia tahu kok Waktu yang tepat untuk bangkit Meredakan badai Dia tahu Sekalipun hari ini dia tidur Ya Tapi percayalah Tuhan itu tetap Tuhan yang baik Saya dengar beberapa Dari beberapa hari yang lalu Ada seorang yang Hari itu Tiba-tiba difonis dokter Kena penyakit Ya Kanker stadium 4 Padahal Secara akal Dia tidak punya gejala apa-apa Hari itu dia stres Hari itu dia bilang gini Bu 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 Buat saya jalani hidup Apalagi pada saat kemoterapi Bu Waktu dimasukin racun itu Bu Aduh-aduh Bu Nggak bisa makan Sudah nggak bisa makan Nggak bisa tidur Badan ini rasanya aneh Saya seumur-umur ya Bu Baru ngerasain ini Loh orang Kalau di kemo itu Waduh Bu Aneh Badan ini Aneh rasanya Makan Aneh Bu Semua aneh Kenapa Ya karena tubuh dimasukin racun Saya cuma bilang sudah Bu Daripada terus berkeluh kesah Nanti memperberat Pemperpanjang Penderitaanmu Lebih baik Sekarang Ngucap syukur aja Sudah jalani Percaya Tuhan Minta kekuatan Tuhan sumber kekuatan Tuhan sumber peninggian kita Tuhan sumber pertolongan Daripada kita berkeluh kesah Makin memperberat Penderitaan kita Lebih baik Itu tadi Kita menyembah Tuhan Nyanyi aja Saya kalau sudah Nggak kuat Nggak bisa ngomong apa-apa Doa itu Cuma nyanyi Takkan pernah Terlambat Pertolonganmu Nyanyi itu aja Takkan pernah Terlelap Kau Menjagaku Kaulah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Allah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Wah Nggak ada Waktu kita di kemoterapi Ia hanya Tuhan yang kita perlukan Karena dia sumber Sumber kekuatan Sumber suka cita Sumber pertolongan Sumber peninggian Hari ini Usahamu jatuh Ia hanya Tuhan yang bisa nanti Meninggikan kembali Menghidupkan kembali Lah kita hari ini Kalau susah Makin bersungut-sungut Makin tanda tanya Tanda seru Tuhan lihat Inilah Imannya Iman Tanda tanya Tanda seru Iman tanda tanya Tanda seru itu Iman yang diombang Ambingkan Masalah Tapi kalau Imanmu Hari ini Teguh Orang yang jadi Pahlawan iman Kayak iman Diperhitungkan Sebagai kebenaran Seperti Abraham Maka Imannya Hari ini Dia hanya bisa Menyembah Tuhan Di tengah Masa sukar badai Sekalipun Dia tetap Percaya Sering kali kita ini Berkatanya negatif Sudahlah Kalau sekarang hari ini Semuanya jalan buntu Nyanyikan aja Kaulah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Sudah beres Tuhan segalanya Pertolongannya Tidak terlambat Tuhan yang besar Yang dasyat Ada di tengah-tengah Saudara Ya tentram aja Tangkep ya Jadi tangkep Ketentraman yang besar Karena Kita punya Tuhan Sumber pertolongan Sumber peninggian Dan Tuhan Sumber Kekuatan Kita Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana Perlindungan Nah ini Ayatnya bagus Ayat ini sering menjadi Kekuatan Ketika ada orang Yang jahat sama kita Ketika ada musuh Yang begitu menekan Kita dengan masalah Saudara Buka aja Ayat di 1 Petrus 3 Ayat 12 Ini ayat Kenapa Tuhan Itu perlindungan Yang maha tinggi Waktu saya Dapat ayat ini Saya bilang Tuhan itu keren Bener 1 Petrus 3 Ayat 12 Sebab Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang Benar Jadi masalah Bukan masalah Karena ada Perlindungan Mata Tuhan Coba Kalau mata Tuhan Itu tertuju Kepada Orang Benar Kira-kira Matanya Lihat Saudara lagi Disakiti Saudara lagi Butuh uang Saudara Tokonya sepi Saudara Difonis Dokter Kanker Kira-kira Mata Tuhan Itu tau gak Jelas Dia lihat Saudara lagi Ngalami apa Saudara lagi Panik Saudara lagi Depresi Tuhan itu Matanya Tertuju Hari ini Rumahmu mau Dilelang Bang Kok gak tau Harus tinggal Dimana Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang Orang Benar Makanya Perlindungan Tuhan itu Perlindungan Yang maha tinggi Karena mata Yang kedua Telinganya Kepada Permohonan Mereka Yang minta Tolong Hari ini Doamu Bukan menguap Tapi Telinganya Telinganya Saya coba Eli hari ini Mau ngomong apa Coba Si Si Santi Mau ngomong apa Tiap kali Kalau doa Isinya marah-marah Sungut-sungut Yang dengerin Juga Capek Tapi Kalau kita Datang hari ini Perlindungan Yang maha tinggi Karena mata Telinganya Selalu Standby Matanya Standby 24 jam Telinganya Standby Untuk Saudara Dan saya Yang dikasihi Kira-kira Kalau kita ngomong Sama Tuhan Tuhan Aku ini Cuman Bersyukur Tuhan itu Sudah Kasih Yang terbaik Apapun Yang terjadi Tuhan Engkau tetap Tuhan yang besar Yang dasyat Atas masalahku Masalahku itu Bukan besar Masalahku itu Masalah biasa Bukan masalah Karena Engkau dasyat Kira-kira Kalau itu Jadi doa kita Setiap saat Seperti Yang kamu Ucapkan Di hadapanku Demikian Akanku lakukan Tiap kali Tuhan dengar Apa yang Saudara Ucapkan Dia bertindak Tangkep ya Makanya Jangan punya Iman Tanda Tanya Tanda seru Malam ini Kita bangun Iman Kita milih Percaya Daripada Kita sedih Bidup ini Pilihan Tapi kalau Saudara mau jadi Pahlawan Iman Jangan tinggal Dalam kesedihan Kita memilih Percaya Kita memilih Tetap kuat Daripada Kita sedih Nah Lihat ya Mata tapi Wajah Tuhan Menentang Orang-orang Yang berbuat Jahat Siapa yang lagi Disakiti suami Disakiti wanita Toba Jangan takut Mereka bukan Menentang Saudara Bukan menentang Engkau Tapi mereka Sedang Menentang Tuhan Makanya Jangan sampai Karena Tuhan Yang ditentang Tapi saudara Hari ini Membalas Sehingga Kita juga Dianggap Gagal Sama Tuhan Impas Makanya Malam ini Betapa Perlindungan Tuhan Itu luar Biasa Dari Matanya 24 jam Dari Telinganya Saudara Kira-kira Doa Saudara Pernah menguap Kalau Telinganya Itu selalu Tersedia Buat Orang Benar Doamu Tidak Pernah Menguap Yang ketiga Yaitu Wajah Tuhan Memandang Orang Benar Tapi Orang Yang Nyakiti Saudara Menantang Lihat ya Kalau Wajah Tuhan Menantang Orang Yang Menyakiti Saudara Tapi Wajah Tuhan Hari ini Sedang Diarahkan Memandang Saudara Dan Saya Itu Perlindungan Tuhan Makanya Ada Ayat Dimas Mur 46 Ayat 2 Tuhan Sebagai Penolong Dalam Kesesakan Bukan Hanya Sekedar Terbukti Tapi Sangat Terbukti Sekali Lagi Tuhan Sebagai Penolong Dalam Kesesakan Sangat Terbukti Karena Matanya Lagi Tertuju Kepada Saudara Telinganya Lagi Mendengarkan Doa Saudara Wajahnya Lagi Memandang Saudara Tapi Dia Lagi Menentang Makanya Jangan Main-main Dengan Orang Benar Istri-istri Yang sudah Tidak lagi Cerewet Bisu Hanya Berdoa Itu Berarti Mulai Hari Ini Suami-suami Lagi Menentang Tuhan Pelakor-pelakor Lagi Menentang Tuhan Kalau Tuhan Yang Dilawan Berarti Resikonya Tinggi Bonyok Tidak Mungkin Tidak Tadi Ada Orang Yang Konseling Sama Saya Saya Melihat Ibu Ini Bertahun-tahun Disakiti Hati Dia Tetap Mengampuni Hari Itu Ibu Ini Diberi Sukacita Dia Menjalani Hidup Di Tengah Tidak Adil Dan Ibu Ini Tadi Berkata Suaminya Tiba-tiba Hanya Sakit Di Bagian Belakang Difonis Kanker Sudah Stadium Akhir Dan Sangat Menderita Kesakitan Sudah Tidak Bisa Jalan Sekarang Ini Cuman Keluar Masuk Rumah Sakit Hartanya Juga Mulai Dihabiskan Kenapa Karena Diamnya Orang Benar Itu Berarti Munculnya Kekuatan Allah Sekali Lagi Diamnya Orang Benar Berarti Munculnya Kekuatan Allah Yang Akan Menentang Orang Orang Yang Menyakiti Hatinya Kita Tenang Aja Tidak 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 Dibalas Kalau Ada Orang Jahat Mulai Hari Ini Tidur Lah Nyenyak Jangan Dipikiri Ucapannya Jangan Dipikiri Perkataannya Jangan Dipikiri Akibat Perbuatannya Yang Mendatangkan Kerugian Mulai Malam Ini Senyum Aja Damai Sejahtera Aja Karena Kita Sedang Ada Di Dalam Perlindungan Tuhan Percayalah rasa sakitmu akan digantikan Tuhan dengan sesuatu yang manis Sesuatu yang terbaik Itu karena mata, telinga, wajahnya lagi tertuju semuanya buat saudara Berarti kita ini spesial Tapi orang-orang yang jahat hati-hati Mereka tidak main-main lagi kalau kekuatan Tuhan terus ya Kita diem Mereka malah seenaknya sendiri dianggap kita diem diinjek-injek gak apa-apa Mereka tanpa sadari bahwa ayat ini mereka sedang menentang Tuhan Lihat aja tunggu pembalasan kalau menentang Tuhan Makanya gak ada loh Orang yang berani nyakiti biji mata Allah Hidupnya bakal damai sejahtera Kita yang tentram Kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi Mereka yang ganti bonyok Mereka akan ngalami masalah demi masalah Karena mereka berani menentang kekuatan Allah yang maha tinggi Makanya hari ini jangan marah Jangan kalau di fitnah orang saudara membenarkan diri Sudahlah izinkan Tuhan yang membela yang akan membalas semuanya Karena Tuhan yang menentang mereka bukan kita Yang terakhir Jadi hari ini malam ini praktek ya Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Karena mata, telinga, dan wajahnya lagi tertuju buat saudara dan saya Itu sebabnya kita gak perlu takut Yang terakhir Sumber kehidupan Wahyu 21 ayat 6 Sumber kehidupan Wahyu 21 ayat 6 Firmannya lagi kepadaku Semuanya telah terjadi Aku adalah Alfa dan Omega Yang awal dan yang akhir Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan Hari ini yuk kita mau datang aja sama Tuhan Dia adalah sumber kehidupan saudara Hari ini apa yang saudara minta semuanya akan diberikan dengan cuma-cuma Yang penting hari ini belajarlah hidup takut akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan akan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan secara cuma-cuma Dia Alfa, dia Omega Dia yang awal, dia yang akhir dari hidup saudara Tiga hal yang paling sering saya kotbakan Yaitu kenapa dia Alfa, Omega, dia sumber kehidupan Berarti dia itu yang tahu jalan hidup saudara Dia yang tahu hari esok saudara Amsal 27 ayat 1 Ayub 23 ayat 10 Dan Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 Bahwa Tuhan itu tahu Semua tahu Tahu kapan membuka dan menutup pintu kehidupan Pintu pemulihan Itu sebabnya kalau Tuhan yang serba tahu Dia jadi sumber kehidupan saudara Saudara yang tidak tahu apa-apa tentang hari esok Saudara yang tidak tahu apa-apa jalan hidup Saudara yang tidak tahu kapan pintu pemulihan ini terbuka Malam ini saudara tidak perlu takut Masalah bukan masalah Karena Tuhan itu tahu Dia maha tahu Tahu hari esokmu Amsal 27 ayat 1 Tahu jalan hidupmu Ayub 23 ayat 10 Tahu kapan pintu pemulihan kehidupanmu Akan dibuka Dan kalau masih ditutup Tidak ada yang bisa membukanya Itu di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 Itu sebabnya malam ini Siapapun saudara dan saya sebelum tidur Malam ini sudah belajar relax Ya Saya belajar mendisiplin diri Kalaupun hari ini menghadapi badai yang besar Saya selalu berkata sama Tuhan 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 besok ada kasih setiamu yang baru Aku buka mata bukan lagi masalah yang menghantui pikiranku Bukan masalah yang menyertai aku Tapi ada kasih setiamu yang selalu baru Menyertai hidupku Menyertai anak-anakku Menyertai suamiku Menyertai pekerjaanku Menyertai kesehatanku Menyertai usahaku Dan aku mau hari ini Aku tidak pernah takut dengan masalah Masalah bukan masalah Karena aku tahu Bahwa takut akan Tuhan Itu adalah satu hal Yang membuat kita Mengalami tiga hal Ada ketentraman yang besar Ada perlindungan Ada sumber kehidupan Ketentraman yang besar Itu apa saudara Yang pertama Yaitu suka cita seorang Hana Bahwa dia punya Tuhan sumber kekuatan Tuhan sumber peninggian Tuhan sumber pertolongan Kalau berbicara masalah Berarti masalah saudara Kalau ditutup dengan sumber kekuatan Berarti nanti Dari masalah Membuat hidupmu makin kuat Masalah bukan menjatuhkan Tapi akan meninggikan Masalah akan ketemu jalan keluar Bukan jalan buntu Karena dia pertolongan saudara Amin Jadi masalah bukan masalah ya Karena kita belajar Bukan takut akan masalah Tapi waktu kita belajar Untuk takut akan Tuhan Maka masalah itu bukan masalah lagi Justru Masalah itu akan ditutup dengan tiga hal Ada ketentraman yang besar Ada perlindungan Ada sumber kehidupan Yang akan saudara dan saya nikmati Bagaimana perlindungan mata Tuhan sebagai penolong Dalam kesesakan sangat terbukti Dimana mata, telinga, dan wajahnya Semuanya berbicara Mata, telinga, wajah Itulah perlindungan saudara Hari ini jangan pikir Tuhan tidur Tuhan tidak kelihatan Tapi mata, telinga, dan wajahnya Itu selalu 24 jam Selalu melindungi saudara Jadi tidak perlu takut dengan masalah Karena masalah bukan masalah lagi Ketika Tuhan sebagai penolong Dalam kesesakan sudah sangat terbukti Karena terbukti mata, telinga, dan wajahnya Sangat terbukti Untuk mengarahkan pandangannya Buat saudara Dia tahu kok Hari ini dia tahu Engkau susah Engkau serba punya Keuanganmu minim Tidak cukup Tuhan itu serba tahu Dan sumber kehidupan Dialah Alpha dan Omega Dia tahu Jalan hidupmu seperti apa? Dia tahu Dia tahu hari esokmu Dia tahu kapan waktunya Pintu pemulihan itu Akan terbuka Tuhan Yesus Memberkati Tetap semangat Jangan sampai hari ini Percayalah Saya lagi melihat Pembuktian Tuhan Membuktikan iman Makanya Tuhan itu Cuma ingatkan Buat hidup saya Tuhan bilang gini Eli Aku mau Kamu bukan hanya Kaya secara materi Kaya Dengan jabatan Bu Eli Sekarang jadi Jadi hamba Tuhan Yang terkenal Bukan itu Tapi Tuhan mau Siapa yang kaya iman Itulah orang yang kaya Yang senyatanya Makanya Jangan punya Iman Tanda tanya Tanda seru Sama Tuhan Jadilah orang yang kaya iman Orang kalau kaya iman Lihat ya Abraham Diberkati Berlimpah Limpah Makanya hari ini Yuk jadi orang yang kaya iman Jadi masalah bukan masalah Kenapa Karena kita menjadi orang yang kaya iman Memandang masalah bukan masalah Karena kacamata saudara Masalah itu bukan horror Tidak usah takut Tapi belajarlah hari ini Untuk takut akan Tuhan Maka kita akan melihat Semua masalah akan berlalu dengan kemenangan Tuhan Yesus memberkati yuk Saya mau berdoa Buat saudara yang malam ini punya beban berat Saudara taruh tangan di dada Kita mau malam ini Kita ambil langkah profetik Sebelum kita tidur Ya Kita percaya bahwa Tuhan Memberkati orang yang dicintainya Pada waktu tidur Pastikan Malam ini sebelum tidur Kita sudah Hari ini Mengatakan sesuatu Dan waktu kita tidur Tuhan melakukannya Amin Kita mau mengatakan sesuatu Taruh tangan saudara di dada Bapak Terima kasih Buat malam ini Kami tahu bahwa kami Tidak perlu takut dengan masalah Tapi kami mau belajar Untuk takut akan Tuhan Kami tidak mau lagi punya Iman Tanda tanya Tanda seru Engkau memandang kami Kaya ketika kami Punya Iman yang luar biasa Biarlah malam ini Tuhan Semua pergumulan hidup kami Semua beban keuangan kami Beban rumah tangga kami Beban uang sekolah Beban daripada angsuran Yang sudah jatuh tempo Beban sakit penyakit Beban anak-anak Beban daripada hari esok Tuhan Kami sudah serahkan Kedalam tanganmu Kami cuma mau berkata Bahwa hidup kami adalah Punya ketentraman yang besar Punya perlindungan Dan kami punya sumber kehidupan Sehingga kami tidak perlu takut Tuhan akan membuktikan Bahwa engkau Tuhan Allah Yang hari ini berjalan ada di depan kami Maka Tuhan akan membuktikan Engkau sendiri yang akan berperang buat kami Kami cukup diam saja malam ini Kami cukup hari ini Percaya dan hormat takut akan Tuhan Maka kami melihat semua masalah kami Besok pagi kami bangun Kami akan dengar berita sukacita Dimana Tuhan melakukan Apa yang kami katakan di hadapanmu Saudara yang punya masalah keuangan Saudara boleh berkata di hadapan Tuhan Malam ini di depan Di rumah-rumah Saudara boleh berucap Malam ini Keuanganku Akan menjadi surplus Tokoku yang sepi Akan menjadi rame Suamiku Yang hari ini menyakitiku Akan menjadi suami yang baik Anak-anakku menjadi baik Istriku menjadi baik Suamiku akan berubah menjadi suami yang setia Dan kami berdoa saat ini Buat yang sakit Sembuh oleh bilur-bilur Yesus Di dalam tubuh kami Tidak ada virus penyakit Tapi di dalam tubuh kami Bilur-bilur Yesus berkuasa Hari ini juga kami jadi sehat Jadi sembuh Nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih Bapak Kami percaya Engkau sudah melakukan Apa yang kami ucapkan Kalau sebentar kami mau istirahat Kami mau berpisah Satu dengan yang lain Biar kami menerima berkat Abraham, Isaac, Yaakub Damai sejahtera Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Menyertai Saudara Dan saya mulai malam ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali Yang diberkati dan percaya Berkata amin God bless semuanya Sampai jumpa Besok yang ada di Jakarta Di Kedoya Datang ya Besok malam juga ada Zoom bagus Paket penderitaan lengkap Saudara bisa ikut Makin banyak saudara Dengar firman Makin banyak Tuhan Akan melakukan Hal-hal yang spektakuler Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton